Kick-off pabagaian pertama Oh kembali Hano Berens pebirza Ferrari berikan bola pada Kremendjik Sedangkan selamat datang Diberikan pertama kali tentunya oleh Kremendjik Dan berhasil disave dengan baik oleh Diki Indrayana Ya ini terlihat ya bagaimana seorang goal getter target Main ketika ada ruang ada celah Kremendjik harus menikah Crossing diberikan pabagaian Oh ini dia ada balik Oh sangat sekali pabagaian Benar-benar sukar dipercaya Peluang dari Hano dan Diki lagi Diki lagi Luar biasa Panik yang begitu baik Masih sempat dia itu menguasai bola Dan melakukan tendangan vali Rensu Ya Hano pabagaian Memang menunjukkan beberapa kali penampilan yang sangat luar biasa Sebuah permainan bola-bola pendek dari Maman Abdul Rahman Dan umpan kembali kali ini Pemirsa Di downside ternyata Kremendjik Tanpa kontrol tadi kita lihat Pemirsa Kremendjik berusaha melakukan syuting Ketika bola didapatkan di belakang garis pertahanan lawan Ya ini sangat berbahaya Dan ini peluang dari Kremendjik Tanpa harus mengontrol menguasai bola Dia mengekskusi Walaupun tendangannya masih sedikit melebar Menyamping Ada Abdullah Yusuf kali ini Abdullah Yusuf Pemirsa Abdullah Yusuf Oh baik sekali Abdullah Yusuf kali ini Semua crossing bahaya Samberan yang dilakukan Tadula Kremendjik Menerima umpan dari Abdullah Yusuf Iya Kita lihat ekslerasi dari Abdullah Yusuf Kemudian diakhirkan crossing Hanya sepersekian getik Hano kali ini Pemirsa Coba mengambil Berhasil dibutuh oleh Hano Oh Frankie masuk ke tengah Frankie bisa Diki Indriana Luar biasa Diki Indriana Tampil sangat tenang sekali Berkali-kali Diserang oleh Bermain Indonesia Jakarta Kita lihat Tenang sekali dia mengambil bola Masih Hano Hano kembali Pemirsa Hano Hano Oh Hano 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 Dan Sebuah kerja ditujukan tadi oleh Hano Pemirsa Meliak liuk Tapi Kremendjik tadi Pemirsa gagal Memanfaatkan bola yang sempat berbelok arah Hano 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 Kita saat juga Pemirsa Satu pemain Sahrul dilewati Setelah itu dilewati Lukau Dan tiga pemain dilewati Ya Beruntung ada Andi Setio tadi ya Betul Tiga pemain dilewati Mereka ini benar-benar melatih nih Permainan Bersija Jakarta Pemirsa Betul Dan terlihat sekali Oh bahaya Kremendjik 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 Goal Bravo Berikan semangat Pemirsa Pecah telur Itulah yang bisa dikatakan untuk Kremendjik Selamat datang Untuk Kremendjik Disebak mula Indonesia Dikin mencetak gol pertamanya Di Bari Liga 1 Musim ini Iya sebuah resiko Yang harus ditanggung Oleh para pemain dari Persikabu Satu kesalahan Satu gol Sangat baik dilesakan oleh Kremendjik Di menit ke-42 ini Iya dan terlambat kita lihat Pak Bersija Inilah memang ya Tidak boleh salah di posisi ini Dan Kremendjik dengan sangat dingin Bruno Pemirsa Oh melengkung Tendangan dari Bruno Tendangan yang luar Untuk penalti dan Goal Di penghudung banget yang pertama Pak Bersa Sementara ini dia Bagaimana gol yang dicetak oleh Uff tenangan volley dia ya Roni Sugeng ya Mengenai pemain dari Persikabu Jakarta Tampaknya ya Berubah arah ya Ya itu dia Berubah arah bola Pak Bersa Tendangan dari Roni Sugeng Oh terkena betis Atau tulang kering Dari Kudela Ini mungkin perlu hiti Pak Bersa Skor sementara adalah Satu-satu Kali ini kita lihat Pemirsa Bruno Bruno Dibal Oh nyata di Gustavo Ini coba mengambil Berikan saya kepada Goal bahaya Pemirsa Ya Terjangan Ya tadi Kalau kita perhatikan Bagaimana Andri Tani sedikit marah Karena tidak ada yang menutup ya Ya betul Karena memang Komunikasi Koordinasi memang Harus Selalu mereka Lakukan Kita lihat Terbuka tuh Terbuka kita lihat Bagaimana Pressingnya sebenarnya Tidak begitu baik ya Umpan kepada Abdullah Yusuf Hano Berdiri dalam posisi Sibah kiri Masih Hano Kembali lagi Pak Bersa Dan sekarang Masih Abdullah Yusuf Abdullah Yusuf Kepada Oh puluhan kali ini Oh Hanif Shabani gagal Dari mengontrol bola Masih Hanif Hanif Shabani Franky Misa Langgara dilakukan Keremensik Lagi-lagi Dengan Andri Setio Selalu berduel Dua pemain ini Tidak outside Kan ini sebuah peluang dimiliki Oh Lagi-lagi Lukas Gama Nutup dengan sangat tepat Peluang yang dimiliki Dari Ginanjar Pemain yang baru masuk ini Menarik ya Bagaimana sentuhannya Begitu baik Kemudian melakukan Di penetrasi Ini dengan tendangan kaki biru Tapi disitu ada Gama Begitu lugas Begitu tepat Dalam melakukan Tackling Roni Sugeng Roni Sugeng Balik kita lihat Shooting yang dilepaskan Roni Sugeng tadi Iya Keputusan yang tepat Karena tidak ada Satu pemain Persija pun Yang menutup Ketika Roni Sugeng Ini melakukan shooting Jarak yang cukup jauh Kita lihat Bagaimana shooting Yang dilepaskan Roni Sugeng Keterlambatan ya Dari dua holding Pesija Baik itu Hanif Ataupun Abi Bahaya Saat ini ada Gustavo Kembali Gustavo Datang ke Tomoki Wada Oh Kita lihat bahaya Tomoki Dan sekarang Luang-luang Iya Kita lihat bagaimana Luang-luang yang didapatkan Dan tadi Kalau sampai Tomoki Wada Jatuh Itu penalti Ini dia Jadi ini dia Apabila Tomoki Wada ini terjatuh Itu bisa penalti itu Karena memang tadi ada Tersambut kaki dari Budela Dan dia tidak memilih Untuk menjatuhkan diri Dan di situasi Ruang sempit Luki Luki Octavianto Berikan pada Bruno Di Atau juga Gustavo Kembali pada Luki 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 Runtung kembali Kita saksikan Bagaimana Adri Tani Berhasil melakukan Sevia Rada ternyata Dilakukan oleh Luki Octavianto Iya bagaimana Transisi yang begitu baik Kecepatannya Dilmiki oleh Luki Kolaborasi Kreativitas Permainan Satu-Dua Walaupun dia Memaksimalkan Itu memberikan Mengambil keputusan Dengan melakukan Soting dari Kota kuat penalti Tapi masih menyamping Soting yang dilakukan oleh Luki Cepat Kita lihat kali ini Tendangan dari Saryo Nabi Mahayu Dan sekarang Ada 10-12 Dan menangkut penalti Pemirsa Ada tendangan dari Yusuf Masih bisa diamankan Dengan didik Atau juga Dengan didiki Iya Saya pikir itu Peluang terbaik Yang dimiliki Oleh Abdullah Yusuf Tapi tendangan Kaki kirinya Tidak begitu kuat Sehingga dengan mudah Ditangkap oleh Diki Indrayana Iya Cukup kosong Posisi dari Diki Bapirsa Atau posisi dari Abdullah Yusuf Tadi Dengan kaki kiri Dari Abdullah Yusuf Diamankan oleh Diki dengan baik Dua-duanya Dapat peluang Di menit-menit terakhir Benar sekali Akhirnya Wasidah Priswan Arada Meniup ke peluid Dia Pertandingan Antara Persikabu Menghadapi Persikabu Jakarta Berakhir dengan Skor 1-1 Mempertahankan rekor Sudah terkalahkan Persikabu Dalam 4 pertandingan Di BNI Liga 1 Dan membuat poin yang sama Dengan Madura United Yaitu 10 dari hasil 3 kali Meraih kemenangan Dan 1 kali Hasil seri Sementara Persikabu Mendapatkan serinya Yang kedua Dari 4 pertandingan Yang mereka mainkan Dan mendapatkan poin 5 Sampai Juba